Pasangan calon gubernur dan wakil ketua gubernur Pramono Anung dan Rano Karno yang telah diusung oleh partai PDIP telah tiba di kantor KPUD DKI Jakarta pada Rabu pagi 28 Agustus 2024. Pasangan Pramono dan Rano kompak mengenakan pakaian adat betawi dan datang menggunakan kendaraan oplet berwarna biru sebagai ciri khas sidul serta iring-iringan tanjidor. Keduanya tiba di kantor KPUD DKI Jakarta yang didampingi oleh ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga dan mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Cahyapurnama alias Ahok serta jajaran pengurus DPP dan DPD PDIP Jakarta. Calon gubernur Jakarta Pramono mengatakan, sesuai dengan peraturan PKPU yang baru maka syarat telah terpenuhi untuk didaftarkan dan semua dokumen pun telah disampaikan. Selain itu Pramono juga menyampaikan diusung menjadi calon gubernur tidak pernah dirinya bayangkan sebelumnya. Lebih lanjut Pramono berjanji akan bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan hati serta turun ke bawah untuk menyapa seluruh lapisan masyarakat. Disampaikan oleh ketua KPUD berdasarkan PKPU yang baru maka syarat telah terpenuhi untuk didaftarkan dan semua dokumen telah kami sampaikan. Kalau nanti masih ada perbaikan tentunya akan kita lakukan perbaikan. Saya dan Bang Dul terus terang, terutama saya pribadi dan termasuk Bang Dul, sama sekali lima hari yang lalu pun membayangkan untuk menjadi calon itu juga tidak. Artinya apa? Artinya bahwa kita berdua memang akhirnya setelah mendapatkan amanah ini, kita akan bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan hati turun ke bawah dan sekaligus menyapa seluruh lapisan masyarakat. Langsung dari kantor KPUDKI Jakarta, Syasyabila dan Satria melaporkan untuk Berita Nasional TV.